Pimpinan cabang Muhammadiyah GKB Gresik mengadakan acara pelatihan perawatan jenazah pasien yang terpapar COVID-19. Acara pelatihan ini diselenggarakan di Masjid Attaqwa, SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Imam Suyuti selaku dokter anestesi rumah sakit Muhammadiyah Gresik bertindak sebagai pemberi materi dalam acara pelatihan kali ini. Materi yang diberikan seputar penanganan jenazah pasien yang terpapar COVID-19 yang dilanjutkan dengan tata cara perawatan jenazah sesuai protokol kesehatan. Pelatihan ini diikuti oleh pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Gresik, pimpinan cabang Aisyah dan nasyatul Aisyah GKB Gresik, serta guru-guru dari Mugeb School. Pelatihan ini menjawab kebutuhan bagi warga Muhammadiyah, khususnya dalam perihal memperlakukan saudaranya yang meninggal. Imam Suyuti menjelaskan pada masa pandemi ini kewajiban sebagai umat muslim harus tetap merawat jenazah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dengan cara yang aman. Jadi pada masa pandemi ini tetap kita lakukan kewajiban kita untuk merawat jenazah, tapi semua dengan cara-cara yang aman. Nah yang harus kita merubah mindsetnya adalah bahwa sekarang kita harus mulai untuk aware tentang penggunaan APD. Penggunaan APD bagi petugas pemulasaran jenazah sehingga kalaupun kita kecolongan itu tidak akan menimbulkan penularan penyakit ke petugas. Saya rasa itu untuk yang lain-lain hampir sama, tinggal nanti proses memandikan yang harus kita hati-hati sehingga cipratan, cairan dari pasien itu tidak sampai mengenai petugas. Kemudian pada saat proses kafani juga kita harus hati-hati. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB Gresik Muhammad Jufri menyampaikan terima kasih kepada warga Muhammadiyah yang antusias dalam mencari ilmu pengetahuan dan juga berharap setelah mengikuti pelatihan kali ini, para peserta mampu menerapkan ilmu yang disampaikan oleh tim dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Selama masa pandemi, di Muhammadiyah Pimpinan Cabang GKB ini ada majlis Kifamah, yaitu penanganan Kifayah Muhammadiyah dan Aisyah yang melayani untuk aguna Muhammadiyah dan masyarakat yang perlu. Namun di masa pandemi, karena keterbatasan ilmu, maka Kifamah tidak berani. Karena kami selaku masyarakat harus memang memutus rantai dari penyakit-penyakit COVID-19. Tentunya karena kami belum punya bekal dan ilmu, maka pada saat ini sangat kita perlukan untuk pengetahuan dan ilmu perawatan jenazah dalam masa pandemi. Tentunya harapannya setelah menjadi, atau setelah mengikuti kursus pada pagi ini, maka kami berharap para peserta ini mau dan mampu untuk mengimplementasikan ilmunya. Tidak ada kata, tidak ada kalimat bahwa masa pandemi Kifamah tidak melayani perawatan jenazah. Harus seluruhnya untuk menjadi relawan ilahi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya kira intinya pelawatan jenazah ini hanya itu. Jadi intinya siapa saja yang ikut pada jenazah ini berjanji kepada diri sendiri untuk mampu mengimplementasikan, untuk merawat secara relawan ilahi untuk pemulasaran dalam masa pandemi ini. Imam Bukhori, Saiful Arif memberitakan dari Gresik, Jawa Timur.